oke, sekarang kita ke Onde-Onde Hasmakasar, Bolim di Jalan Empunala, nomor 43 kita masuk ya, hati-hati ya oke, ini Onde-Onde-nya gede gini masaknya, kita lihat, ini ada banyak sekali oleh-oleh disini ha? Onde-Onde-nya ada apa aja mbak? campur sama kacang hijau oh, ini apa? kacang hijau? kalau ini? campur campur ini isinya apa aja? pisang, coklat, taro, kemudian kecil itu juga semua rasa ya? ini aku mau, satu box ini berapa nih yang campur? 63 yang ini? kalau kacang hijau 58, isi 10 isi 10 ya, ini 63 campur, saya mau yang campur satu, 63, ini 58 ya? terus oleh-oleh apa lagi yang khas ini mbak? kecil oh, kecil itu udah kecil itu ya? kecil oh, ya ini, biasanya masaknya disitu ya Onde-Onde-nya kan gini ya? ini baru ya? baru ini baru juga? masih anget oh masih anget, mantep lah kita lihat-lihat dulu ya, ada keciput mama beli ini apa? yang ori, kita yang campur aja kayak mangrove kita beli satu aja buat di rumah juga tuh ini kita beli yang unik-unik nih harganya, terjangkau-terjangkau 18,22 ada oleh-oleh yang lucu apa ya? sini ya? keciput katanya gak usah lah kemarin sebuahnya apa itu? mangrove nih iya, aku sih gak doyan iya, inilah oleh-oleh khas mau jokerto yang lain sih standar-standar ini yang kita beli ya, Thales Admin ini iya oh, ini oke ini permen jahe, pam permen kayu putih rice seasoning, nori marcel ini, ini siomai, pam kemana? kejawa kacang itu tak? iya ting-ting oh ini tempatnya ya, kolim ya oke, nanti kita cobain lah sisir romba tercoklat ini kruci sisir romba tercoklat mbak, romba tercoklat ini ada isi coklatnya di dalemnya iya, kayaknya oh ini sisir oh, meses ini isi meses itu roti sisir keciput itu, itu salah satu favorit oke, kita beli ini aja deh kita beli undi-undi aja sebelum kamu nonton video ini jangan lupa pecah tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan juga jangan lupa pecah tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini kita beli kita beli jinnul ya mbak yang campurin ya kita buker tapi dasarnya kacang hijau oh, kacang hijau cuma bergasi rasa ya kalau dimixin aja kok kita mixin aja ya, kalau gitu kita mix aja ini berarti biar semuanya ada perasa-rasa ya kita akan campur oh, itu kacang hijau cuma dikasih perasa gitu ya iya ya, kita campur nanti aja kok dimakan dulu yang originalnya tadi mateng ini baru mateng ya nih ini tahan berapa hari mbak? ya mbak, ini ada di sehari untuk kulitnya di satu hari oh, kalau gak kasih ini dari satu hari kelas tapi memang sebut bisa ini makan gak usah kulkas ya? gak usah di kulkas atau di oven wah, ini sempur ini loh kulitnya jadi ini tahan sehari nih gedenya segini ini dipegang gak? nah gini kumpuk ini satu hari bisa kalau mau angkat lagi di centrowave atau di oven isinya, ini isinya kita coba di sini ya kulitnya aja nah, apa sih? ini isinya jadi ya rasa-rasanya ternyata dari kacang hijau juga cuma dikasih perasa kulitnya cuy kumpuk banget dan kacang hijau atau manisnya bawang gitu coba ya rasa-rasanya ya coba ya rasa coklat rasa coklat ya dibalik kepres selain nanti kita makan kenyang itu udah bisa langsung kenyang banget kita coba kekode merahnya apa nih? lupanda coklatnya? jadi aku bayangin tuh coklatnya kayak roti-coklat itu kan gak? tapi di domilantes kacang hijau cuma jaya pahit-pahit coklat itu juga gak terlalu coklat-coklatnya gimana gitu ya? ya? cuma coklat tapi panjang hijau cuma ada sedikit asens coklat atau taste coklat ini oke sih emang enak ini pertama kali jarang banget cuma coklat kok jaya pahit-coklat dan kurutku ini bagus loh ini balik ini balik 1929 jadi gak ada pusat katanya ini semua ini saudara dan buka sendiri-sendiri jadi semuanya anggap presi nomge wajanin segitu-gegenya guys oke ini tadi oneliboli cobain aja mau joklat kok wajib lah muka ada buku sebuah oleh-oleh so tempohnya ini emang ada yang saya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax